Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Petani Indonesia Khususnya petani jamur Kali ini barangkali saya akan Menyakinkan sesuatu yang Mungkin bisa menjadi Bermanfaat bagi para teman-teman Khususnya petani jamur tiram Terkait seringnya Hama Biasanya itu menyerang Bibit backbone Baik itu dada bulan Semur, laba-laba Kemudian hewan-hewan Kecilnya Yang sering Memakan misilium Yang pada akhirnya Misilium bibit itu Cepat akhirnya Cepat selesainya Sehingga ini akan menjadi Dampak negatif Bagi kita petani jamur Disini Sebenarnya ilmu ini juga Saya dapat dari Teman-teman mitra Teman-teman mitra saya Tapi tanpa sengaja Saya melihat Memang ini Harus disampaikan kepada Teman-teman pemula lainnya Memang ini Sangat bermanfaat Dan alat yang Alat yang digunakan juga Tidak menggunakan obat Apalagi kimia Tapi dia ini Mungkin harganya juga Tidak seberapa Apa itu Ini Itu teman Karet gelang Kecil Caranya begini Ini bibit Saya yang sudah Sudah 4 bulan Akhir Nah Kita lihat ya Bibit ini Mungkin teman-teman lihat Ini ada karet Nah Fungsinya adalah Ketika ulat Ulat biasanya dari atas Dari sini Semut juga dari sini Dia bagian Atas itu Dia masuk ke dalam Kemudian Sambil memakan Di sini Kemudian Semakin dihabis Maka dia semakin Kedalam lagi Nah Kalau kita buat Karet Karet ini kan Elastis Dan untuk Khusus Hewan-hewan kecil Seperti ini Seperti itu Justru akan Menyulikan Pergerakan Karena semakin Dia Masuk Maka Karet ini Juga semakin Mengencangkan Sehingga Sangat sulit Ditembus Nah Seperti kalian ini Ini adalah Salah satu Dampak positifnya Dan Akhirnya kita juga Tidak menggunakan Obat yang lain Dan ini sangat Hebat Sekali kita gunakan Bermat Untuk seterusnya Nah Kalau saya tidak Menggunakan Karet ini Maka Bisa saja Ini sampai Kesini Putihnya sampai habis Digigit Atau Dimakan oleh Hewan-hewan Hamal Tersebut Nah Ketika kita Membuatnya Gunakan Ketika Bibit itu Sudah full Dan sudah Mulai Misin Yang mulai Tubuh Jamur Sudah Sudah Dibuka Maka Letakkan Lata Bagian Atas Kalau kita Letakkan Bagian Bawah Nanti Justru Bagian Atas Ini Dimakan Duluan Atau Dibuka Duluan Tapi Kalau kita Bawa Ke atas Hanya Saja Hanya Bagian Atas Ini Aja Kalaupun Diserang Dan Itu Tujuannya Adalah Menghambat Menghambat Hama Kinerja Hama Untuk Merusak Bibit Bukan Membunuh Hama Kalau Satu Kurang Gunakan Dua Satu Lagi Nah Ini Dua Nah Kalau Benteng Kita Anggap Benteng 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 Pertama Dia Tembus Dan Dia Harus Menembus Benteng Kedua Dan Disini Dia Punya Waktu Untuk Bisa Menembus Sampai Kebawah Nah Pada Akhirnya Akan Memperlambat Kinerja Hama Tersebut Yang Mengendahan Tentu Saja Akan Menguntungkan Bagi Tidak Karena Misilim Misilim Yang Ada Lebih Lebih Terutama Nutrisinya Tidak Usak Itulah Mampaknya Ini Sangat Harga Yang Murah Dan Tidak Menggunakan Kimia Apa Namanya Pesticida Untuk Membuat Semih Hama Tapi Memang Sekali Lagi Bukan Membunuh Hama Tersebut Tapi Memperlambat Kerjanya Seperti Ini Sangat Lampat Kalau Karetnya Kita Buat Nanti Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Teman Teman Bisa Menggunakannya Juga Saya Harap Teman Juga Sukses Terhindar Dari Kenyerangan Hama Terima Kasih Teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Kita Lihat Beberapa Backlog Yang Kita Sudah Ikat Di Ujung Backlog Ya Teman Teman Seperti Sampai Tadi Kita Ikat Itu Di Bagian Depan Sedikit Berbekas Tapi Justru Ini Yang Menghindari Serangan Hewan Hewan Yang Ingin Menembus Misilium Semut Semut Seperti Ini Bisa Dia Masuk Dari Sini Kemudian Bolongin Tapi Karena Ini Ada Karet Yang Jepit Disini Sehingga Dia Sulit Tujuannya Tadi Saya Sampaikan Bahwa Hanya Mengurangi Aktivitas Hama Yang Menghancurkan Backlog Terima